Intro Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, apa bedanya haji khusus, haji reguler, dan haji furoda? Saya gak ngerti macam-macam itu Ustadz Ya, ada haji reguler, ada haji khusus, ada haji furoda Saya ingin jelaskan tiga haji itu pelaksanaannya sama Yaitu tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah Jadi jangan gini, kamu mau haji khusus, itu abdol kamu Semuanya juga abdol, karena mau haji khusus Nanti akan saya jelaskannya perbedaannya Mau haji khusus, mau haji reguler, mau haji furoda? Sama saja pelaksanaan hajinya Dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah Tanggal 8 kita ke Mina Tanggal 9 kita ke Aropah Tanggal 10 malam kita ke Musdalifah Tanggal 10 paginya kita ke Mina untuk melempar Jumroh Atau boleh juga ke Makkah untuk Tawak Ifadol Lalu kita mabit di Mina dari tanggal 10, 11, 12, 13 Itu sama saja saudara-saudara sekali Jadi pertama saya jelaskan dulu persamaannya Bahwa haji reguler, haji khusus, haji furoda itu sama pelaksanaannya Yaitu ibadah haji dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Jadi pelaksanaan ibadah haji itu maksimal 6 hari Namun boleh juga tanggal 12 Zulhijjah kita sudah ke Mekah Berarti ibadah hajinya 5 hari Nabi memberikan alternatif Boleh 5 hari, boleh 6 hari Kenapa diberi 2 alternatif itu? Sebab kalau semuanya 6 hari Nah bisa dibayangkan keluar dari Mina Tanggal 13 semuanya sebanyak 2,5 juta kan dahsyat sekali ya Makanya oleh Nabi Walaupun pada zaman itu belum juta-juta orang yang berhaji Tapi Nabi sudah mengantisipasi Kamu boleh tinggal sampai tanggal 13 Zulhijjah Ataupun sampai 12 Zulhijjah Nah jadi haji reguler dan haji khusus, haji furoda itu sama Ibadahnya sama Yang berbeda menunggu Nah Dan harga Kalau haji reguler nih Untuk Bandung ini nunggunya 20 tahun Haji reguler Dan waktunya sekitar 40 sampai 43 hari Waktu pelaksanaannya itu maksudnya Dari mulai pergi sampai pulang Waktu ya Tapi pelaksanaan hajinya sama Haji reguler itu Hanya nunggunya lama 20 tahun untuk Bandung Bahkan di Kalimantan, Sulawesi itu ada yang sudah sampai 50 tahun Saudara-saudara sekarang ya Ya gitu Saya ngobrol dengan saudara-saudara kita di Malaysia itu 70 tahun Bayangkan Ya Itu namanya haji reguler Itu namanya haji reguler 25 juta 25 juta Dapat kuota Nah anda ikut KBIH Nah anda ikut KBIH Kelompok bimbingan haji Jadi kalau KBIH itu bimbingan haji untuk yang reguler Ya gitu Nah sekarang apa itu haji khusus? Kalau haji khusus itu haji dengan fasilitas khusus Maksud fasilitas khusus itu memang hotelnya lebih dekat Waktunya lebih singkat Dari 18 hari sampai 25 hari Jadi bisa 18 sampai 25 hari Nah ini masa tunggunya 7 sampai 8 tahun Untuk haji khusus Nah ini lebih mahal Ya kan gitu Lebih mahal Sekali daftar Anda harus siap 5.000 dolar US Nah di percikan iman ada namanya percikturs Nah anda yang mau haji khusus Anda bisa daftar ke percikan iman Ya itu haji khusus gitu Nunggunya 5 sampai 8 tahun Nunggunya saya katakan 5 sampai 8 Kan itu karena kemarin kena covid Dua kali tidak haji Jadi agak mundur Itunya apa sih Masa menunggunya Nah ini haji khusus Bedanya Kalau haji khusus itu daftarnya ke travel Travel yang sudah punya izin Nah seperti percikan iman Itu kan sudah punya izin Ijin haji Jadi anda tidak usah khawatir Sudah tercatat nama percikturs itu di Kementerian haji Nah anda daftar Bayar 5.000 dolar per orang Ya gitu Kalau haji khusus Haji reguler 25 juta per orang Gitu Tapi nunggunya 20 tahun Kalau haji khusus Bayarnya 5.000 ke travel Oleh travel Didaftarkan anda ini Ke kementerian haji Makanya kalau anda daftar ke travel Setelah 1 bulan Tanya Mana bukti kuotanya Nah kudu ditanya Ya Sebab Hati-hati Bisi ayat travel Nonipu Sekarang travel Nonipu juga ada Dia daftar ke travel Ternyata tidak didaftarkan Ke kementerian haji Nah makanya anda Kalau datang ke Percikan iman Tour and travel Mau haji khusus Setelah 1 bulan Tanya Mana Bukti Bahwa kita Sudah daftar Biasanya Kalau dari percikan iman Langsung diberikan Kepada Yang daftar Itu namanya Haji khusus Nunggunya 5-8 tahun Ya Nah nunggunya Nah yang ketiga Haji Furoda Nah kalau Haji Furoda itu Tidak perlu Nunggu Sekarang daftar Sekarang berangkat Nah Awalnya Haji Furoda itu Tidak Legal Ilegal gitu Jadi kalau anda Yang ikut Haji Furoda 4 tahun lalu Itu ilegal 4 tahun lalu Nah sekarang Pemerintah Sudah melegalkan Haji Furoda Jadi Haji Furoda itu Haji yang Tidak perlu Nunggu Tapi memang Lebih mahal lagi Ya kan Begitu Sudah tidak nunggu Kan gitu Sekarang anda daftar Ke Percikan Iman To Entrepel Anda datang ke Taman Citarum Ya Tahun ini pun Anda bisa pergi Nah jadi Kalau teman-teman Yang rezekinya Ada Ya Ya Daripada anda Nunggu 7 tahun Ya sekarang Ya daftar Nanti siang Anda datang Ke Taman Citarum Percikan Iman Ya Taman Citarum Ke Percik Turs Anda daftar Tahun ini Anda berangkat Ya gitu Nah itu namanya Haji Furoda Jadi Haji Furoda itu Haji dengan Fasilitas Haji khusus Ya Tapi tidak perlu Menunggu Yang bikin mahal Apa? Karena anda Tidak perlu Nunggu Gitu loh Itu mah Visanya langsung Dibeli Dari Kedutaan Saudi Gitu Kalau Haji Furoda Nah yang paling Harus hati-hati Itu Haji Furoda Banyak Haji Furoda Yang abal-abal Makanya anda Cari Travel Yang udah Betul-betul Resmi Ya Nah seperti Percik Turs itu Kita ada Haji Furoda Bagi anda yang Ada duit Menurut saya Haji Furoda Apalagi umur Ayahnya sudah 60 tahun 55 tahun Banyak Haji Furoda Nggak usah Nunggu tahun depan Anda sekarang daftar nih Anda sekarang daftar Datang ke Taman Citarum 9 Ya Daftar Haji Furoda Tahun ini pun Anda pergi Gitu loh Tapi tahun ini Anda pergi Nah itu Ya Untuk Haji Furoda Jadi Perbedaannya itu Cuma di Fasilita Dan harga Yang 20 tahun Itu cuma 25 juta Daftarnya Nanti Di lunastik Next 20 tahun Kedepan Yang Haji Khusus 5000 Nanti Di lunasi Pada saat Tahun keberangkatan Nunggu 7 tahun Yang Haji Furoda Sekarang Daftar Sekarang Pergi Barang dengan Percikan Iman Insyaallah Di Percikan Iman Tour and Travel Itu ada Haji Furoda Yang tahun ini Anda daftar Tahun ini Anda pergi Dan itu Legal Ya Dulu kami Tidak ada Di Percik Tour Itu Furoda Karena Ilegal Nah sekarang Sudah legal Pemerintah Sudah membolehkan Kedutaan Saudi Sudah membuka Sudah Betul-betul Nah Hanya Yang harus Hati-hati Haji Furoda Itu Cari travel Yang benar-benar Dia itu Sudah punya Pengalaman Dan Jangan lupa Dia punya Ijin Haji Sebab sekarang Ini ada Orang-orang Ada travel Yang tidak punya Berijin Dia ngadain Haji Furoda Nah itu Ilegal Ya kan Gitu Jadi menurut Teman saya Kalau Anda Yang ada Rezeki Anda lagi Banyak Rezeki Untuk Apa Anda Nunggu 7 Tahun 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 Sekarang Anda datang Di Taman Citarum Sembilan Daftar Dan tahun Anda bisa Berangkat Nah itu Haji Furoda Nah Mau haji Khususus Mau haji Reguler Mau haji Furoda Sama Ibadah Nama Ibadahnya Sama Tanggal 8 Zulhijjah Sampai Dengan 13 Zulhijjah Ya Sama Lukuknya Dimina Semuanya Sama Gitu Ya Bagi teman-teman Yang ingin Haji Furoda Haji Khusus Ya Anda bisa Datang ke Taman Citarum 9 Atau Anda bisa Lihat Di IG-nya Official Perciktur Kalau ingin Konsul lebih dahsyat Datang aja Ke Taman Citarum Nomor 9 Datang ke Taman Citarum Nomor 9 Anda konsul Ini Saya punya Orang tua Mau saya Berangkatkan Yang harus Anda siapkan Karena tahun ini Langsung berangkat Teman-teman Sekali Nah itu Perbedaan Perbedaannya Begitu Saudara-saudara Sekali lagi Anda yang ikut Haji Furoda Dan Haji Khusus Hati-hati Ya Hati-hati Ya Gunakan Repel Yang Sudah Izin Karena Kalau tidak Berizin Itu Berbahaya Sekali Orang bisa Ratusan juta Ilang Yuk Kita ibadah Dengan niat yang Tulus Yang ikhlas Kalau memang Ada rejeki Ibadah itu Nggak usah Ditunggu-tunggu Nggak usah Dilama-lamain Segera Begitu Oke Saudara-saudara Aku tercinta Itu Perbedaan Antara Haji Furoda Haji Khusus Dan Haji Reguler Ria Ria Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati